Masuk ke pelatihan Sinteyong, Kakang Rudianto dan Roby Darwis berhasil mendapatkan potensi maksimal setelah mengalami perubahan posisi. Pada tahun ini, Sinteyong telah mengasuh timnas U19 Indonesia dalam dua turnamen berbeda. Pertama ada Piala AFF U19 2022 dan terkini ada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pada dua turnamen tersebut, dua pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dan Roby Darwis mengalami perubahan posisi. Hal ini merupakan sebuah upaya dari Sinteyong dalam membentuk potensi maksimal dari setiap pemain. Selain mereka berdua, Dimas Juliano Pamungkas juga terlihat bermain lebih banyak layaknya back tengah. Hal tersebut terjadi saat melawan Timor Leste pada laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada 14 September 2022 di Stadion Gelorabung Tomo, Surabaya. Kemudian pada Piala AFF U19 2022 lalu, Sinteyong juga menurunkan Kakang Rudianto sebagai wingback kanan. Sampai tulisan ini dirilis, Kakang Rudianto menjadi penghuni tetap posisi wingback kanan dalam formasi 3-4-3 andalan Sinteyong. Padahal posisi asli seorang Kakang Rudianto merupakan back tengah di Persib Bandung. Pilihan itu terbukti sukses untuk Kakang Rudianto pasalnya ia mampu mengembangkan kemampuannya dalam menjelajahi ruang di sisi sayap lawan. Selain itu, Kakang Rudianto juga mampu memaksimalkan kemampuannya dalam melepas umpan silang yang berbuah asis bagi timnya. Tubuhnya yang tinggi menjulang membantu Kakang Rudianto memenangi duel di lebar lapangan. Pada laga semalam saat melawan Timor Leste saja, Kakang Rudianto berhasil mencatatkan dua asis. Pemain kedua yang tentu wajib digarisbawahi adalah Robby Darwis yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Robby Darwis berhasil bertransformasi sebagai back tengah pada laga debutnya. Indonesia melawan Timor Leste. Tak hanya itu, Robby Darwis juga berperan sebagai libero yang memimpin serangan timnas U19 Indonesia di fase pertama. Hasilnya, Robby Darwis berhasil akhiri debutnya dengan catatan klinsit pada laga Timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste. Robby Darwis juga berhasil memaksimalkan kemampuan lemparan jarak jauhnya dan berubah menjadi gol bagi Timnas U19 Indonesia. Robby Darwis berhasil mencatatkan dua asis pada laga semalam. Tentu masih ada dua laga berikutnya dari Timnas U19 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sehingga masih ada kans dari Sinteyong untuk melakukan kejutan taktik lagi di tubuh Timnas U19 Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!